Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat Meski pandemi covid-19 masih terjadi Kembali bertemu dengan saya guru narapersada dalam headline news harian poskota Edisi Kamis 4 November 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya, sejumlah penumpang bus tujuan Sumatera mengeluhkan persyaratan antigen yang ditetapkan pemerintah Selain tidak efektif, para penumpang juga merasa keberatan karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk antigen Seperti yang disampaikan Ludi, salah seorang penumpang yang akan bepergian ke Medan Menurutnya perjalanan ke Medan memakan waktu selama 2 hari 2 malam Sedangkan antigen hanya 1x24 jam, jadi tidak efektif Karenanya Ludi meminta pemerintah menggratiskan tes antigen untuk penumpang bus Sebab dengan tarif Rp95.000 sekali tes akan memberatkan calon penumpang Banyaknya keluhan dari penumpang terhadap kewajiban antigen diakui Angga Supir Bus di Terminal Kalideres Sebab penumpang yang telah divaksin merasakan bahwa kebijakan tersebut tidak efektif Di samping penumpang harus mengeluarkan kojek tambahan yang banyak Berita selanjutnya berita kriminal Lantaran saling ejek di media sosial, 2 kelompok remaja bentrok Satu orang diantaranya tewas mengenaskan Dopang tewas dalam kondisi berlumuran darah dengan luka bacokan Sesaat setelah terjadi tawuran 2 kelompok remaja bersenjata samurai dan celurit Di kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Rabu dini hari Menurut keterangan saksi, tawuran tersebut terjadi sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat Dikatakannya tawuran yang terjadi di hari itu merupakan lanjutan dari aksi penyerangan beberapa hari sebelumnya Dari rekaman video yang beredar di media sosial Puluhan remaja menyisir gang-gang kecil di kampung Bahari dengan menenteng celurit dan parang Puluhan remaja tersebut seperti sedang mencari seseorang Belum diketahui puluhan remaja berasal dari mana Suara letusan petasan dan kembang api juga terdengar beberapa kali Suasana digambarkan warga sangat mengeramkan Berita utama terakhir yang menjadi sorotan poskota Di edisi kali ini masih dari serial kisah mengungkap korupsi dana desa Kepandian Serang, Banten Dimana citra desa Kepandian harus dipulihkan Desa Kepandian Kecamatan Cirwas, Kabupaten Serang dikenal banyak orang Sebagai lumbungnya orang berpendidikan dan pengusaha Tidak sedikit warga yang saat ini menduduki kursi jabatan Baik di tingkat Kabupaten dan Kota Serang maupun di Provinsi Banten Begitu pula dalam hal usaha Sejarah telah menorehkan banyak warga Kepandian yang sukses menjadi pengusaha Dari mulai tekstil, konveksi, besi, sampai padi Maka tidak heran jika mengunjungi desa Kepandian Hampir semua rumah penduduknya mentereng plus dengan garasi mobilnya Tapi kemudian cap desa pendidikan itu tercoreng dengan ulamantan KDC YS Yang tertangkap karena kasus penggelapan ratusan juta dana desa Serta berbagai proyek desa yang tidak sesuai spesifikasi dan fiktif Kepala Badan Pemusyawaratan Desa Kepandian Hafni 57 tahun mengaku antara senang dan tidak Ketika mendapati mantan KDC YS itu sudah tertangkap oleh pihak kepolisian Hafni yang sudah banyak makan asam garam di BPD Kepandian itu mengungkapkan dirinya Tidak menyangka perilaku mantan KDC YS itu jauh menyimpang Demikianlah beberapa berita yang kami sagikan di Postkota edisi kali ini Tentu saja masih banyak berita menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi lainnya Silahkan Anda mengunjungi website kami di www.postkota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas Mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat, tetap jaga protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh